Pembersa dua kelompok pemuda di Timika Papua yang dalam kondisi mabuk terlibat saling serang. Akibatnya warga yang bermukim di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP ketakutan. Peristiwa itu terjadi pada minggu malam di Jalan Ahmad Yanni, tepatnya di belakang rumah bernyanyi inbox. Sebelumnya aparat kepolisian Polsek Biru sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukumnya. Saat patroli, aparat mendapatkan informasi dari Call Center 1110 bahwa ada dua kelompok pemuda yang terlibat saling serang. Dengan mendapatkan informasi itu aparat langsung merespon ke TKP, namun saat tiba di TKP kedua kelompok tersebut sudah tidak berada di tempat. Meskipun demikian, aparat menemukan berjakan darah di sekitar TKP dan belum diketahui siapa yang menjadi korban. Selain itu, aparat menemukan beberapa bukti di TKP seperti minuman keras lokal jenis balu, gelas yang didunakan untuk mengkonsumsi miras, dan beberapa bungkus rokok. Menurut keterangan saksi bernama Alvin bahwa kelompoknya sedang mengkonsumsi miras di rumah kos, namun seorang wanita dari kelompok lain datang dan tiba-tiba saja bertengkar dengan temannya. Namun pertengkaran itu tidak berlangsung lama. Saat pertengkaran selesai, ia langsung masuk ke kamar dan tidur. Diakuinya, kelompoknya memang sering mengkonsumsi miras dan miras tersebut dibeli di Jalan Budi Utomo Ujung. Minum, mereka lagi minum. Cuma terempuan yang nama dia ini, dia pukul yang nama Ayu. Jadi di situ mulai ada salah paham. Jadi pas salah paham, yang Aldi ini, dia lagi minum resi. Jadi Aldi sama Ndika ini, jadi bakal salah paham lagi. Jadi sudah aman, semua sudah pulang. Kaget bini, tidak tahu mereka panggil orang dari luar, tidak tahu siapakah, langsung datang. Itu pun salah ditidur tadi. Kita respon lagi dari informasi legal center, 110. Di belakang inbox ada sekelompok, sekelompok pemuda yang miras dan mengibatkan sambil yang merujung kepada perkelayan. Dengan menguntungkan sejam, gak berisiko ke sana, namun RAPU DTKP pelaku sudah melarikan diri. Terutama yang pemuda-pemuda yang melakukan-pemuda di kompleks, sebenarnya inbox. Saat di TKP kita melihat ada, memang betul ada daerah-daerah yang ada pertinciran di DTKP. Dari Papua Dimika, Nathan Making Ainyus melaporkan.